Yo, kali ini kita ada di Pinjongan Masa, Surabaya Ada koning juga Selamat hadir Terima kasih telah menonton Halo semuanya, kita dari M1CS Dan kali ini ada saya, Marcel, ada Boneng, Kevin, ada Adi, Temosin Kali ini kita bakal kasih tau ke kalian, bakal kasih klarifikasi ke kalian Kenapa sih M1CS sekarang udah nengah, udah bagi yang kami kasih lagi Jadi sebelumnya disini M1CS sedang membuat klien, pasti komunitas yang baru Tapi kita lepas dari kasih juga Jadi semua ini satu komunitas sama kita Cuma karena batasan dari klien kami kasih juga ada batasan Dan juga untuk orang-orangnya berbeda Untuk di klien M1CS yang sekarang M1CS warna ada di bulan Dari tim M1CS ini kita ada batasan banyak Jadi kurang lebih yang ada di dalam hukum Member-banyak itu orang yang suka rela untuk membantu Dan men-support Apapun yang Lakukan tim M1CS Kayak gitu lah Jadi Ini sekedar memberi tau aja Biar gak ada isu-isu yang kayak Sponsor berhenti dari kaset Jadi langsung menyelamatkan kaset Gak ada cerita seperti itu Jadi Kita pun car di kaset masih ada Dan car di B1CS warna juga ada Tapi namanya kita membuat klien baru Dan komunitas baru Jadi kita kan lebih sering aktif di klien kita yang baru itu Jadi untuk pengubaran isu yang kurang sedap Apalagi membuat seorang yang melarik aset Seperti itu Ya ini kita kasih info nya Lebih tepatnya tuh klarifikasi aja Biar gak ada isu yang Gak baik Atau kalau kita sama DP Mau sama ENSA Mau sama Bang Oki Korobi Apa semua kita buat terbaik Jadi kita sebetulnya Gak mau doang Jadi ini sebenarnya udah setujuan ya saya lah Jadi ya Sudah setujuan semua Nah jadi Yang perlu kalian pahami disini Kita itu Enggak Menghianati kami kasih Kita itu Enggak Apa ya sih Kalau mau menghianati Gompang sih saya Iya Kita bisa masuk ke Ada beberapa klien ya Kita tahu kita 809 Atau WR9 Iya Kalau kita misalnya berhianat Kita masuk aja ke klien-klien yang memang saingannya Saingannya kami kasih gitu Ini kan enggak Jadi disini kita N1CS membuat komunitas sendiri Kenapa kok gak gabung sana kami kasih Karena yang pasti kan kami kasih sendiri Sudah punya struktur sendiri ya kan Bener ya Sudah punya struktur sendiri Dan kita Bukan memutuskan hubungan dengan kami kasih Kita memutuskan untuk Membuat komunitas sendiri gitu Sementara ini gitu Tapi tetap Kita tetap N1CS tetap bagian dari keluarga kami kasih Oh dari hati Enggak Enggak Ya sama Ya sama Ya Pak Ngongol disini Ya sama Yang pasti Untuk kemajutan kita yang pasti Dan juga untuk beberapa elak Yang pasti Kita jadi orang yang polis Kita gak pernah mau hianati kaset sama sekali Itu yang Poin yang paling penting disini Kita gak pernah hianati kaset Orang kasetnya Hianati yang wajahnya sendiri Dan satu lagi Dan satu lagi Dan satu lagi yang harus kalian pahami Disini Para Donaturnya pun itu sudah Suka rela gitu Sudah memang Bener-bener Men support Men support N1CS sendiri Jadi Tanpa kita meminta-minta pun Tanpa kita Istilahnya apa ya Istilahnya Mereka yang ngajukan diri sendiri Mereka yang ngajukan diri Untuk men support N1CS Jadi Karena Kejadiannya seperti itu Maka kita Memutuskan untuk membuat Komunitas sendiri Gitu loh Jadi jangan sampai kalian salah paham Ya Kayak gitu lah Pokoknya ceritanya Kenapa kok N1CS Kelihatannya sekarang gak di kaset Tapi Jangan salah ya Tetep N1CS punya Car yang ada di kaset Tetep punya ID yang ada di kaset Bukan berarti kita itu udah di N1CS Tapi kita gak ada di kaset lagi Tetep Dimanapun Dimanapun N1CS berada N1CS tetep kaset Istilahnya Kayak gitu lah ya nih Istilahnya Dan kita masih bagian dari Keluarga kaset Karena Gimana ya Dari pengurusnya aplikasi juga Udah sangat baik Sama tim N1CS Juga Ketik-ketiknya Kayak Borobi Ensel Bang Hoki Itu semua Mereka sangat keluarganya juga Untuk N1CS Dan juga Mas Tepe Juga udah support N1CS Secara luar biasa lah Pokoknya Sukses terus Sukses terus Buat kalian Pokoknya jangan Jangan dengerin cerita-cerita Dari kanan-kiri yang Negatif Cukup kalian Terima info dari Kami yang saat ini Dan Sekian 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 Terima kasih Oke Sekian pancengit Teng 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 Ya pada intinya N1CS Dan kami kasih itu Enggak ada masalah apa-apa Dan Kalau kalian misalnya kangen Anak N1CS Suara sama kami kasih itu Tetap bisa dilakukan Dan Dan begitu pula sebaliknya Jadi Jangan khawatir Jangan percaya Gosip kanan-kiri Dan saya cuman ngasih penjelasan Kalau Apapun yang N1CS Lakukan ini untuk menunjang performa N1CS ke depan Karena Tujuan N1CS sendiri Dan tujuan kami ini Untuk PBNC 2017 Ini agar N1CS Bisa menunjukkan tariknya lagi di Kanca PBNC 2017 Dan bisa menjadi juara PBNC 2017 Jadi Banyak banget planning Dan kerjaan yang harus kita lakukan Agar kita bisa meraih Semua impian kita Dan N1CS bisa juara di Kanca Nasional Maupun Internasional lagi Jadi Kalau setelah video ini Kalian Nge-hate N1CS Sudah gak support lagi N1CS Kalian bahkan Maki-maki N1CS Kita Gimana ya Gak Masalahin itu Karena Pada awalnya Kita Melakukan ini Untuk Kebaikan tim N1CS Sendiri Dan untuk kemajuan Tim N1CS Jadi Buat kalian semua juga Yang tetap Mau support N1CS Kami juga terima kasih banyak Pokoknya Kalian luar biasa pun Sampean pancan Ngeten pun Pokoknya Gimana ya Kalau tetap mau Support N1CS Berarti kalian memang tulus Untuk Men-support N1CS Kita gak masalah setelah video ini Kalian mau Benci sama N1CS Mau Hit N1CS Gak masalah Tapi Yang mau support tetap Kita ancungi Jempol buat kalian Pokoknya terima kasih banyak Buat yang tetap mau support N1CS Pokoknya Kalian sangat berharga lah Buat tim N1CS Dukungan-dukungan kalian Melalui Chat Youtube Ketika kami bertanding Itu sangat bangun mental kami Saat kami bertanding Dan Itu menjadi Suatu semangat Buat kami untuk Lakukan yang terbaik Selalu lakukan yang terbaik Dan selalu lakukan yang terbaik Untuk tim N1CS Maupun untuk kalian Jadi Buat kalian semua yang support Kita Makasih banyak Kalian sungguh sangat luar biasa Jangan denger gosip kanan kiri Pokoknya informasinya hanya disini Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati